Assalamualaikum, sekarang di tanganku ini ada salah satu produk terbaru dari OPPO berupa tablet dan ini adalah OPPO PET AIR. Tampaknya perangkat ini masih build up langsung dari China karena ada keterangan made in China. Namun perangkat ini dijual secara resmi di Indonesia melalui OPPO Indonesia dan bisa dipesan mulai sekarang. Kita fokus ke kasusnya dulu, jadi OPPO PET AIR ini masih dalam posisi demo phone atau demo device. Kita akan coba untuk unlock demo modenya pada OPPO PET AIR ini dengan metode yang paling mudah tanpa menggunakan komputer. Cukup kita hapus demo modenya menggunakan APK yang biasa sudah kita contohkan. Kita cek dulu saja di pengaturan, jadi kita lihat dulu versinya. Ini adalah OPPO PET AIR, untuk prosesornya adalah Qualcomm Snapdragon, modelnya OPPO D2102A, kemudian sudah Android 12. Sekarang sebelum kita lakukan hapus demo modenya pada handphone ini, yang terpenting adalah kita hubungkan handphone ke jaringan internet via Wi-Fi. Karena kebetulan untuk OPPO PET AIR ini hanya support konektivitas Wi-Fi only, tidak bisa menggunakan kartu SIM. Kemudian pastikan juga, di bagian menu pengguna dan akun tidak ada akun Google yang terlogin di handphone ini. Atau istilahnya, tidak ada akun Google yang digunakan dan terlogin pada aplikasi Playstore. Perhatikan, untuk akun Google-nya sudah kosong. Selanjutnya, kita akan langsung membuka aplikasi browser. Di sini kita gunakan browser Chrome saja. Kita tunggu sebentar, kemudian kita pilih gunakan tanpa akun. Dan kita tunggu sampai browser Chrome-nya ini berjalan sempurna. Selanjutnya, kita akan mengakses blog Magelang Flasher. Pada bagian address bar-nya, kita langsung ketikkan saja URL blog Magelang Flasher, yaitu www.magelangflasher.com Kebetulan karena ukuran layarnya ini lebar, jadi sangat mudah sekali menggunakan keyboard di OPPO PET AIR ini ya. Dan ini dia, jangan sampai salah ketik www.magelangflasher.com Seperti ini. Kalau sudah kita ketikkan URL blog Magelang Flasher, langsung bisa kita tekan Enter pada keyboard-nya. Dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka. Perhatikan, di pojok kiri atas ada menu garis 3. Kita bisa pilih menu ini, sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya. Kemudian, kita pilih menu Unlock Demo. Dan kita tunggu sampai masuk ke halaman Unlock Demo Phone di blog Magelang Flasher. Jika muncul iklan, klik X saja di pojok kanan atas halamannya. Kemudian, kita bisa scroll ke bawah ke bagian Unlock Demo OPPO. Dan di sini, ada 4 menu Unlock Demo. Kita bisa gunakan salah satu dulu. Gunakan Unlock Demo 1, jika tidak bisa gunakan Unlock Demo 2, kemudian seterusnya. Kita akan coba untuk pilih menu yang paling atas, yaitu Unlock Demo 1. Ketika kita pilih menu ini, maka kita akan dialihkan ke Mediafire. Kemudian, kita bisa klik X di pojok bawah untuk menutup menu Translate-nya. Dan langsung kita download APK Demo Reset-nya. Klik saja panah ke bawah, kita tunggu sebentar. Sampai muncul notifikasi file mungkin berbahaya. Di sini, kita abaikan notifikasi ini. Kita pilih menu tetap Download. Untuk yang kedua ini, APK dengan nama Download sekian-sekian-sekian. Kita bisa abaikan. Kita pilih batal saja. Kemudian, kalau APK Demo Reset-nya sudah terdownload, ada keterangan Download selesai. Jika notifikasi download selesainya hilang seperti ini, bisa kita buka dengan cara. Kita pilih menu titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian, kita pilih menu Download. Dan kita install APK Demo Reset ini. Cara install-nya, tinggal kita klik saja sampai muncul notifikasi demi keamanan. Kemudian, kita pilih menu Setelan. Selanjutnya, kita bisa mengaktifkan izin dari sumber ini atau izin aplikasi dari sumber ini. Kemudian, ingin menginstall aplikasi ini, kita pilih install saja. Kita tunggu sampai GSM Marhaba Demo Reset-nya terinstall. Kalau aplikasi sudah terinstall, tinggal kita pilih menu buka di sebelah kanan. Dan kita tunggu sampai aplikasinya berjalan. Jika muncul notifikasi seperti ini, aplikasi ini dibuat untuk Android versi lama. Bisa kita pilih OK saja. Sekarang, aplikasi berjalan dengan sempurna. Jadi, aplikasi GSM Marhaba Demo Reset ini ada dua menu. Kita pilih menu yang atas, yaitu menu Factory Reset. Setelah kita pilih, akan muncul menu notice. Kita bisa pilih menu Yes yang sebelah kanan. Kemudian, di sini ada menu untuk mengaktifkan aplikasi admin perangkat. Tinggal kita masukkan saja kode verifikasinya, yaitu empat huruf di sebelah kanan yang warnanya hijau ini. Huruf kapital semua. Kita masukkan empat hurufnya. Kebetulan di sini terbaca ZJav. Kalau sudah kita masukkan kode verifikasinya, tinggal kita pilih menu aktifkan. Selanjutnya, di bagian bawah ini ada menu aktifkan. Langsung kita pilih lagi menu aktifkan. Dan kita tunggu sampai OPPO Pad Air ini otomatis restart. Kemudian, kita tunggu sampai menyala di tampilan logo OPPO lagi. Nanti selanjutnya, handphone ini. Maaf ya, bukan handphone ya. Tetapi, OPPO Pad Air ini akan masuk ke tampilan format data atau wipe data. Tanpa perlu kita menekan tombol apapun pada tablet ini. Dan perhatikan, ini dia untuk tampilan format data. Kemudian, wiping please wait. Do not perform any other operation. Kita tunggu, kalau sudah selesai proses wiping-nya, proses format datanya. Maka, tablet ini akan otomatis restart. Kemudian, muncul lagi di tampilan logo OPPO. Tinggal kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai. Selanjutnya, akan disusul dengan logo ColorOS. Kita tunggu saja sampai proses loading-nya. Untuk durasi loading ini, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit. Menurut aku, untuk OPPO Pad Air ini barangnya bagus sesuai dengan harganya. Di kisaran harga 4 jutaan, tablet OPPO Pad Air ini merupakan tablet yang paling worth it untuk dibeli ya. Selain tampilan layarnya yang lebar, kemudian ukuran handphone ini. Oh, mohon maaf. Sekali lagi, bukan handphone, tapi tablet. Jadi, ukuran tablet ini lumayan tipis. Sehingga enak sekali untuk kita genggam. Dengan dimensi layar yang lumayan lebar, sekitar 10,3 atau 10,4 inch. Nanti untuk spesifikasi lengkapnya, teman-teman bisa cek saja di Google. Sudah cukup memberikan pengalaman menggunakan tablet yang luar biasa. Sebetulnya, secara tampilan ini pas sekali. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian, ukuran dari framenya juga lumayan tipis. Jadi, kisih-kisih di bagian samping tabletnya ini lumayan tipis dengan ukuran bentang layar yang lebar seperti ini. Sayangnya, pada OPPO Pad Air ini tidak mendukung konektivitas seluler. Jadi, untuk koneksinya kita bisa menggunakan jaringan internet via Wi-Fi. Memang sangat disayangkan, tablet ini tidak bisa menggunakan data seluler untuk konektivitas jaringannya. Tapi, di luar minusnya tersebut, kita masih mendapatkan RAM 4GB, kemudian internal storage 64GB, dan versi Android terupdate. Untuk bawaannya mendapatkan Android versi 12, kemungkinan nanti bisa kita update ke Android yang lebih baru. Menjadikan tablet ini paling layak untuk dibeli daripada kompetitor-kompetitornya. Oke, by the way, sekarang sudah selesai untuk proses loadingnya. Tinggal kita set up saja info ini sampai ke tampilan menu. Jika kita perhatikan, di pojok kiri atas layarnya sudah tidak ada tulisan demo device-nya lagi. Baik itu di sudut lainnya juga tidak ada tulisan demo device-nya lagi. Yang artinya, demo mode pada OPPO Pad Air ini sudah berhasil kita hapus. Tinggal kita set up saja, pilih bahasa, pilih wilayah, kemudian informasi legal kita centang, kita pilih berikutnya. Karena tadi kita sudah memastikan handphone ini tidak terlogin akun Google, maka bisa kita lewati halaman sambungkan dengan Wi-Fi. Kita bisa set up handphone ini tanpa menghubungkan dulu ke jaringan internet. Untuk pilihan navigasi, kita bisa gunakan tombol atau gesture, kemudian berikutnya metode buka kunci lewati saja, direkomendasikan, kita pilih selesai, dan masuk ke halaman selamat datang, langsung bisa kita pilih memulai saja. Otomatis masuk ke dalam menu, dan demo mode pada OPPO Pad Air ini sudah berhasil kita hapus dengan metode yang sangat mudah, tanpa menggunakan komputer hanya menginstall aplikasi saja. Jadi bagi teman-teman yang berencana meminang sebuah tablet, mungkin OPPO Pad Air ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Prosesornya Qualcomm Snapdragon 680 Octa-Core, kemudian RAM 4GB, versi Android 12, dan versi ColorOS-nya 12.1. Oke terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa pada video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa, jadi nota.